Halo, selamat datang kembali di Zainazian Channel Semoga kita semua selalu bahagia dan sehat selalu Oh iya, kita lagi dalam perjalanan menuju satu tempat wisata yang belum pernah kita kunjungi Padahal sih jaraknya gak terlalu jauh ya, tapi kita kurang update Kita belum pernah ke tempat ini, padahal katanya bagus Oke, gue tau tempatnya seperti apa Jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa juga bantu like, komen, subscribe, dan share Mana coba, Vila Kiara, ini apa, agro-wisata Kebon Gaharu Ini mana, Kebon Gaharu, oke Kebon Gaharu Bersama si Jerry, berkewana di gurun bersama Jerry Jerry berbunyi Duh, jalannya hutan semua, tapi gak apa-apa Bismillahirrohmanirrohim, semoga selama sampai tujuan Tapi kayaknya sih ini gak akan lama lagi sampai deh Wow, kita berangkat semobil bersembilan Bayangnya dong mobil kecil isinya sembilan orang Jadi ada yang di bagasi Perjalanannya jalan setapak, oh enggak ya Dua tapak Apa itu? Nanti di sana pohonnya banyak Selamat datang di agro-wisata Kebon Gaharu Selamat datang di agro-wisata Kebon Gaharu Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Kebon Gaharu Oke, setelah kita sampai Kita lihat ya, parkirannya cukup luas Dan yang paling menakjubkan Di sini tuh kita melihat area view-nya itu Uh, pesawahan Bikin paru-paru kita sehat Seger banget kita ketika kita tarik nafas Uh, berasa oksigen itu banyak masuk ke paru-paru Hmm, segarnya Dadah Maaf ya anak-anak Mobilnya terlalu kecil buat bersembilan orang Ya jadi susah payah deh keluar dari bagasi Semangat, ayo kita mau berenang Kita mau senang-senang Seperti biasa Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah teman-teman sudah sampai Nah, kita bertemu dengan penjaga Kebon Gaharu Yaitu Bapak Maman Beliau katanya sudah bekerja di sini selama 10 tahun loh Ya pokoknya semenjak ada Kebon Gaharu aja di sini Nah, untuk tiketnya Cuma Rp10.000 aja untuk anak-anak Dan Rp20.000 saja untuk dewasa Kita lihat yuk view-nya di sana ada apa aja Pasti seru Wah Di sini ada rusak Nah, teman-teman ketika kita masuk Kita dihadapkan dengan area yang luas Atau tempat yang luas Biasanya sih ini untuk tempat Untuk nongkrong-nongkrong Santai-santai Ngobrol Di sini juga ada tempat mani bola untuk anak Bisa main tenis meja juga Nah, di sekitar kita itu ada Pohon Gaharu Di sini Papa Heru Mau ngasih edukasi juga nih Buat anak-anak Tentang Pohon Gaharu Jadi Pohon Gaharu itu adalah Pohon termahal di dunia ya Karena itu adalah bahan baku Untuk membuat parfum Kosmetik Untuk aromaterapi juga Untuk kesehatan juga Untuk obat-obatan Pokoknya ini bisa membuat awet muda Makanya Uh, mahal banget ini pohon Jadi di sini ada burung-burung juga Teman-teman Ya Burung apa ini? Oh, jadi di Kebon Gaharu juga Ada mini zunnya nih Ada rusa Ada burung-burung Dan hewan-hewan lainnya Halo rusa Selamat pagi rusa Sudah makan pagi belum rusa Wah, dateng teman-teman Mana anaknya sini Emang apa ya Uh, ada yang lari Halo rusa Selamat pagi Kita perdana ya ke sini ya Kita mau ngasih makan Tapi Bing Ngasih makan apa Haha, seketika Lihat kolam renang pada hari Aduh, udah gak sabar ya Nah, ternyata Di area kolam renangnya Banyak gazebonya teman-teman Terus ada serutannya juga Wah, nyaman deh buat si kecil Oke, kita lihat kolam renangnya Coba Wih, hati-hati teman-teman Hati-hati Nah, lihat Wih, keren 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 ya Hati-hati Biasa Kita itu nyari tempat Yang benar-benar orang Belum pada tahu nih Hati-hati mainnya ya Hati-hati Hati-hati Oke Kita lihat Coba Di situ Kayaknya ada tebing ya Mana sih Ini tempat duduknya enak banget Wah Di bawahnya ternyata banyak sawah Ini nih yang paling aku suka Oke Wih, keren Sawah Terus keram renang Terus keram renang Lua Sepi lagi Bersih Pulau Wih Suka deh Ini namanya kebon gaharu Daerahnya sih daerah apa ya Bapak ini tadi mana sih? Ciracas Ciracas Purwakarta Gimana tempatnya? Gimana? Mantap Mantap ya Sepi Bersih Adum Ya Wuh Sawah Oh iya Ternyata ini ada buat anak-anak Ayo renang Silahkan Wih Ayo basahin bajunya Basahin Oke oke Kita baca dulu ya Nah Agro wisata kebon gaharu Olang-olang dewasanya 125 cm Anak-anaknya itu 60 atau 30 cm Nah yang bawahnya dibaca ya teman-teman Nah ada pekerjanya nih Kita tanya-tanya yuk Assalamualaikum ibu Pintan Nopangken Ibu pintan sehanamina Ibu oci Ibu oci Ibu damal lidia Mohon Kita seberalami Oh ayah 8 warsi Eh 10 lah 10 warsi Mohon Di ngawitan iyo Epa ngintan udah haru iyo Oh iya teh Atau 10 warsi Ayah itu usaha Boga haru ya teh Anu Pak Burang Jakarta Pasudia 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 Tidamal Dimana di Jakarta Dimananya Di perpajakan Oh di perpajakan Oh di perpajakan Ya Berarti itu emang kange umum ya bunya Maksudnya itu dibuka kange umum ya Mungun Mungun Iya atuh Hatu nuhun Sinsa rehat ibu Mangga Menaik Ini serodotan yang aman guys Ya jadi gak terlalu Menukik Dan di bawahnya ada Rumput Sintetisnya Yang aku suka disini itu Kamar mandinya itu banyak Tapi berdekatan Dan bersih lagi nyaman pokoknya Tempat bilasnya itu di luar kolam 1 Di dalam kolam 1 Ya masing-masingnya ada 2 penyemprot ya Gazebonya banyak dan bersih Pokoknya enak banget tuh kan Gimana teman-teman bersihkan Nyaman banget kan Nah teman-teman yuk kita lihat Penginapan yang katanya Harganya 1,5 juta rupiah per malam Gimana teman-teman sudah punya planning Untuk liburan akhir tahunnya Nah Kebun gaharu itu bisa jadi alternatif loh Yuk kita lihat Dalemnya seperti apa Check it out Permisi ya bu Kita izin lihat nih Dalemnya seperti apa Nah disini ada dispensernya Terus ada kursi Ada gording Ini kamar mandinya seperti ini Bersih ya Kloset duduk Dan ada pancuran Ada showernya Ya nyaman kan Jangan lupa ada tv-nya juga Pokoknya kita lihat nih Ya view-nya keluar langsung ke pesawahan Gimana kan Enak banget dong Yuk kita lihat Kamar tidurnya seperti apa Tada Ini nih emang bener ya Cukup buat satu keluarga Yang anaknya dua Kalau anak yang empat Kita cari penginapannya Yang lain yang lebih luas Oke Yuk kita cek yang harganya Yang katanya 2,5 juta per malam Siap Oke let's go Nah sudah sampai nih teman-teman Ternyata Untuk penginapan yang kamarnya banyak itu Di dekat pintu masuk Jadi ini sih kayaknya cocok untuk Misalnya Pertemuan gitu ya Untuk acara rapat Sambil mau healing-healing Ya refreshing Ngajak keluarga bisa nih Nah kamarnya seperti ini teman-teman Jadi satu kamarnya itu ya Lumayan ya Untuk harga 2,5 juta per malam Dengan isinya itu Empat kamar Dan Lima Tempat tidur Jadi diantara empat kamar itu Ada satu kamar Yang isinya dua bed Oke cukup ya Untuk review ruangannya Sekarang kita lihat di depannya itu Ada air mancur mini Terus di luar juga ada Jajanan-jajanan Yang harganya itu Gak jauh beda Sama kok Sama harga jajanan di luar Jadi walaupun ini tempat rekreasi Tapi harganya gak mahal Selain ini Mendingan kita ngasih makan rusa Yuk Nah disini juga kita bisa Ngasih makan rusa langsung Kita bisa beli Wortelnya Atau sayurannya di luar Atau bisa di dalam Kebon gaharu juga disediakan Oke Sekarang waktunya makan Uye Ini udah bawa makanan Aku gak bawa sendok Aku gak bawa sendok Aisyik naik Aisyik naik Nah bawa apa aja Enak-enak nih Ada teri ya Ada ayam Ada ayam Iya Ayo naik ke tengah Masa di pinggir Ayo naik Aisyik Aisyik sana sih Oke cuma segitu aja Yang bisa aku review Teman-teman kasih komentar dong Gimana nih kesannya Setelah melihat Kebon gaharu Dan jangan lupa nanti alamatnya aku simpan di deskripsi box ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share ya Semoga channel ini semakin berkembang Dan selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua See you next video Bye Bye